Upah minimum provinsi atau UMP tengah rame menjadi perbincangan di kalangan profesional dan masyarakat umum. Bagaimana tidak, di sejumlah daerah dan DKI Jakarta telah menetapkan angka UMP terbarunya. Pemerintah sudah memutuskan perbaikan gaji UMP akan mengalami kenaikan pada tahun 2022 nanti. Untuk DKI Jakarta sendiri, UMP tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 4.453.935.536 rupiah per bulannya. Penetapan angka UMP ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Bagi kamu nih, para pekerja profesional, tentu juga mengikuti tentang perkembangan tren UMP terbaru ini kan yang sudah ditetapkan. Sebagai karyawan yang aktif maupun kamu yang sedang mencari pekerjaan, kamu pasti sudah akrab dengan istilah UMR, UMP, dan UMK yang akan kamu jadikan patokan untuk negosiasi gaji nantinya dengan perusahaan. Hampir di setiap lawangan pekerjaan, banyak perusahaan yang menjanjikan gaji sesuai dengan UMR untuk menarik minat para pencari kerja, terutama bagi yang belum memiliki pengalaman kerja. Selain UMP dan UMR, ada juga yang namanya UMK. Tapi, tahukah kamu apa perbedaan antara ketiganya dan mengapa yang paling sering dipakai sebagai acuan adalah UMR? Nah, simak terus video berikut ini yang bakal kasih penjelasan tentang apa sih bedanya UMR, UMP, dan UMK, agar kamu lebih paham lagi tentang standar gaji ini dan tidak rancu lagi ke depannya. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Menurut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Pasal 41 Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas A. Upah tanpa tunjangan atau B. Upah pokok termasuk tunjangan tetap Peraturan mengenai pengupahan ini juga menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara, upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dilundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Upah minimum regional atau UMR adalah upah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Zaman dahulu, selama bertahun-tahun, UMR telah banyak menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji, sehingga istilah ini sangat populer dan banyak dikenal di masyarakat luas. Dalam peraturan Kementerian Ketenaga Kerjaan yang terbaru, istilah UMR ini sebetulnya sudah dihapus dan digantikan oleh UMP serta UMK. Tetapi, karena istilah UMR sempat populer bertahun-tahun lamanya, sampai sekarang masih banyak orang yang menggunakan istilah UMR ketika membahas soal gaji di perusahaan. Upah minimum provinsi atau UMP saat ini telah resmi menggantikan UMR. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi, baik kota maupun kabupaten. UMP sendiri ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan upah minimum provinsi selambat-lambatnya dilaksanakan 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari. Upah minimum kota atau kabupaten atau UMK mencakup satu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum, yaitu tanggal 1 Januari. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!